Halo, selamat datang di channel Hardika Kurniawan Ya, pada video kali ini saya akan berbagi video tentang Cara membuat gambar saluran channel youtube Dan mengupload foto atau channel art Agar tampil lebih menarik lagi Oke, disini saya membuat gambarnya dengan aplikasi photoshop Ya, jadi kita harus membuat image dengan size seperti ini Oke, kita lihat ya Ya, ini dengan lebar 2560 piksel Kemudian tinggi 1440 piksel Kemudian resolusinya kita isi 300 Supaya gambarnya tidak pecah Oke, saya membuat gambar sampel channelnya sangat sederhana ya Ya, disini dengan background berwarna hijau Kemudian disini ada tulisan Hardika Kurniawan 3 Dan kemudian di kanannya ada foto saya Kemudian ada tulisan Like, Comment, Share, dan Subscribe Ya, di sebelah kiri ini kosong Ya, mengapa di sebelah kiri ini kosong? Ya, karena ini adalah tempat foto profil Atau foto akun channel kita Oke, disini saya anggap kita sudah selesai membuat Sampel saluran channel youtube ya Ya, kemudian jangan lupa untuk meng-save Ya, setelah meng-save maka gambar akan tampil seperti ini Ya, nanti jadinya seperti ini Ya, sangat sederhana ya Ya, karena saya suka yang sederhana Dan tampil tidak ramai seperti banyak ekon-ekonnya atau apalah Oke, ini kita kosong saja Ya, kemudian kita masuk ke channel youtube Oke, disini saya sudah masuk Dan ini adalah foto sampel saluran channel youtube yang lama saya Ya, disini hanya ada nama saya yaitu Hardika Kurniawan Kemudian dibawahnya ada Dika Oke, disini kita akan meng-upload atau memasang foto sampelan yang barusan tadi saya buat ya Ya, disini caranya adalah Ini mouse-nya kita sorot ke sini Kemudian akan tampil sebuah ikon edit atau ikon pensil Ya, ini kita klik saja Ya, kemudian disini ada edit header channel Ya, ini kita klik saja Ya, kemudian akan muncul halaman ini Kemudian disini kita akan meng-upload foto yang tadi Pilih foto dari komputer Anda Oke, ini kita klik saja Ya, kita sudah ketemu Ya, kita sudah ketemu pada foto yang tadi saya buat Oke, ini adalah fotonya Ya, disini saya buat nama foto sampel channel Hardika Kurniawan 3 Oke, setelah disorot disini Kemudian disini kita klik open Atau buka Ya, kita klik ya Ya, ya Oke, kemudian foto yang tadi akan di-upload Yes, sekarang sudah berhasil di-upload Ya, disini kita masuk ke seni Saluran Anda akan terlihat sedikit berbeda di berbagai perangkat Ya, contohnya seperti ini Ini di desktopnya Kemudian di TV tampil seperti ini Tampil secara full ya, penuh Dan kemudian di seluruh atau di HP Ya, kalau di HP hanya tampil nama saya saja Ya, yaitu Hardika Kurniawan Kemudian di belakangnya ada Dika Oke, kemudian di bagian kanan bawah ini ada koreksi otomatis Ini kalau kita cek list maka dia akan tampil seperti ini Nah, dari yang seperti ini Nah, jadi seperti ini Ini jadi sangat cerah gambarnya ya Ya, karena saya tidak suka maka ini saya off-kan saja Ya, jadi seperti buram-buram gitu Seperti sesuai yang saya edit di Photoshop tadi Oke, kemudian disini kita pilih-pilihan pilih Yaitu kita telah memilih gambar yang ini Atau gambar yang tadi saya buat tadi ya Oke, kita klik pilih ya Ya, kemudian YouTube akan menyimpan Ya, disini sudah disimpan ya Ya, disini artinya saya sudah selesai mengupload foto yang barusan saya buat tadi ya Ya, hasilnya akan tampil seperti ini Oke, disini ada nama saya Kemudian disini ada foto akun Google saya Kemudian disini ada foto saya Kemudian disini ada tulisan like, komen, share, dan subscribe Ya, bagaimana? Lebih menarik bukan? Ya, jika kalian berminat silahkan dibuat saja ya Oke, ini ada beberapa video saya, silahkan ditonton ya Oke, demikian video dari saya kali ini Semoga video ini bermanfaat dan bisa menghibur anda semua Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya ini ya Oke, sekian dan terima kasih Bye Bye Sampai jumpa di video selanjutnya